Ya berikutnya, sementara itu perjalanan kereta api Pangrango jurusan Sukabumi Bogor, Senin sore terpaksa dibatalkan akibat jalur kereta api tergelus longsor di wilayah Bogor. Ratusan penumpang terpaksa mengantri untuk mengembalikan tiket. Petugas keamanan PT Kereta Api Indonesia terpaksa menggunakan pengeras suara untuk memberitahukan jika kereta api Pangrango jurusan Sukabumi Bogor tidak dapat beroperasi. Pasalnya, jalur kereta api di Maseng Bogor longsor setelah hujan deras mengguyur. Seorang penumpang asal Bogor mengatakan akan beralih menggunakan jasa angkutan online untuk keberangkatannya ke Bogor. Sebelumnya, ia tidak mengetahui jika jalur kereta api longsor di wilayah Maseng Bogor. Jadi pesan sebelumnya tiketnya atau sebelumnya? Sudah pesan sebelumnya. Kan memang ya, mungkin insidennya ada dakar ya. Keadaan dari kemarin. Memang menggunakan apa? Fasilitas ini kan kereta api sudah dibatalkan ya? Kalau ada kereta api yang pakai online ya Pak? Ya online. Akibat kejadian tersebut, PT Kereta Api Indonesia terpaksa mengembalikan uang tiket para penumpang yang sebelumnya sudah dibayarkan. Para penumpang pun terpaksa beralih menggunakan moda transportasi lain. Untuk penumpang yang ini yang menjadi perempuan Jukri Magna Spatima ya. Penumpangnya dari sekolah bumi 320 itu otomatis dibatalkan dan kami adakan pengembalian dia 100 persen ya. 100 persen. Ya untuk penumpang mungkin prediksi, prediksi mungkin bisa jadi dua hari lebih ya. Dari yang banyak prediksi kadang-kadang berlaku rakyat seperti itu. Yang bilang itu kalau melihat lokasinya seperti itu mungkin mungkin lebih dari berat-berat. Para penumpang berharap perbaikan jalur kereta api tidak memakan waktu lama karena jasa angkutan kereta api ini sangat diputuhkan warga. Mengingat jika menggunakan moda transportasi lain seperti bus atau elf akan terjebak kemacetan parah di jalur Sukabumi Bogor. Panji Aprianto melaporkan untuk NET.